Halo guys, selamat datang di Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Dalam 5 episode Pursuing Passion Podcast, kita bakal ngobrolin kisah-kisah alumni Purwadika yang berjuang melalui berbagai tantangan dan resiko untuk mengejar passion mereka. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Halo perseners, selamat datang ke Pursuing Passion Podcast, podcast kolaborasi antara 1% dan juga Purwadika Digital Technology School. Kenalin nama gue Michelle dan gue bakal temenin lo buat berbincang-bincang nih sama Narasumba kita kali ini. Di episode kali ini, Narasumba kita merupakan seorang product designer yang kisah perjalanan karyanya menarik banget karena dia itu awalnya merupakan lulusan sajana ekonomi yang sempat berkarya di bidang advertising selama 3 tahun sebelum akhirnya dia menemukan passionnya di pekerjaannya sekarang yaitu product designer. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita kenalan sama Narasumba kita kali ini. Halo, mungkin langsung gue kenalanin. Nama gue Dio, sekarang ini bekerja sebagai product designer di Fintech Bilangan Jakarta. Oke, Dio ya berarti. Yap, yap. Nah, mungkin bisa gak sih lo ceritain perjalanan bagaun lo gimana sih, Dio? Oke, tadi kayak yang lo mentionnya. Jadi sebenarnya gue itu dari awal itu sebagai sajana ekonomi, memang belajar ekonomi tapi emang dari dulu, dari kecil emang suka gambar. Oke. Soal gambar, pas SMA pun sebenarnya mulai mengulik di dunia desain. Oh gitu. Cuman memang akhirnya sedikit apa ya, mungkin ada tuntutan dari beberapa lingkungan. Akhirnya yaudah, cari aman dulu di ekonomi gitu. Pas desain tuh desainnya apa sih pas SMA? Sebenarnya kalau SMA lebih ke grafik desain sih. Oh, i see. Mungkin tools-tools grafik desain yang umumnya kayak Adobe Photoshop, illustrator kayak gitu-gitu sih. Itu mulik tuh bener-bener mulik yang emang karena minat belajar sendiri gitu. Iya, jadi kayak, ya karena mungkin basicnya gambar emang dari kecil, ngegambar, terus emang suka visual kan, sesuatu yang visual gimana caranya. Dari dulu ya suka ngedesain apa ya, mungkin event kayak gitu-gitu, ngeliat kayak gitu-gitu emang selalu tertarik gitu. Nah makanya lebih muliknya ke arah sih itu akhirnya gitu sih. Oke, tapi pada akhirnya masuknya ke ekonomi karena ada... Iya ada, ya mungkin banyak ini ya, banyak dari teman-teman juga mungkin, ya better mana kan dulu memang masih dalam tahap mencari tekan. Dan belum paham banget, mungkin belum berani buat dalemin desain karena takut beda sendiri gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, nah terus perasaan lo gimana sih maksudnya masuk ke jurusan yang mungkin sebenarnya lo bukan passion di situ? Sebenarnya ya menjalani sih, tapi emang di, mungkin di ekonomi juga banyak menemukan hal baru, memang pelajari hal baru, ada pun irisan yang memang disuka gitu kan. Misalkan dulu kalau di SMA itu ya emang suka, kan sebenarnya kaitan ngedesain itu kan kaitannya dengan branding ya. Nah di ekonomi pun ada marketing, marketing itu kan gimana caranya ngatur sebuah brand appealing di market gitu kan. Nah itu sebenarnya ada irisannya, tapi masih belum fulfilling juga. Akhirnya pelampiasannya dulu kuliah tuh mungkin kayak ada acara-acara senat kayak gitu-gitu. Nah disitu gue coba nuangin ego gue di desain akhirnya, desain poster, desain apa itu selalu gue lakuin sih gitu. Oke, i see. Terus bisa masuknya tuh pas lulus ke dunia advertising kenapa tuh? Nah sebenarnya advertising tuh mungkin di ekonomi tuh agak beririsan ya. Jadi kan di advertising sendiri banyak function atau fields-fieldsnya ya. Salah satunya disitu yang bisa beririsan adalah account eksekutif. Account eksekutif kan sebenarnya lebih ke bisnis side, dimana kita ngatur juga sebenarnya maunya klien apa gitu kan. Nah klien itu butuhnya apa, terus kita juga budgeting. Budgeting tuh sebenarnya dipelajarin juga kan di ekonomi gitu. Nah dari situ ya sebenarnya kenapa akhirnya advertising pingin nyerempet-nyerempet ke dunia desain juga nih. Disitu kan ada desainer juga harapannya bisa saling melihat cara mereka kerja gitu sih, shadowing mereka kerja gitu. Ya itu kenapa di advertisingnya gitu. Berarti masih ada, sebenarnya tuh masih ada keinginan buat ke desain itu gitu ya? Masih ada, di terakhir tuh kayak aduh kalau misalkan ya ekonomi kan banyaknya ke big four kalau ya kan big four mungkin. Atau ya sebagai marketing di perusahaan apa gitu. Tapi pas melihat ya memang cakupannya luas ya di ekonomi. Terus pas ngelihat di advertising ini bisa masuk kayak ya lebih menarik ke situ gitu. Dan udah mulai paham juga sebenarnya berkarir tuh pilihannya apa aja gitu ketika selesai kuliah. Nah makanya sih sebenarnya bener-bener ngincer banget di advertising setelah mau lulus itu gitu. Oke, terus gimana tuh kisahnya sehingga pada akhirnya setelah tiga tahun bisa ada keputusan buat bener-bener pindah ke aya? Oke, jadi kan sebenarnya setelah tiga tahun masuk ke dunia advertising sebagai kawan eksekutif ya memang menyenangkan ya. Maksudnya bersinggungan juga dengan dunia desain. Terus emang apa namanya deliverablesnya juga berupa desain gitu. Kita juga kan sebenarnya sebagai kawan eksekutif menyampaikan kepada klien kan hasil dari orang-orang desain ini gitu. Tapi setelah tiga tahun itu pandemi terjadi terus emang jadi lebih, kalau pandemi kan biasa emang lebih sering di rumah, lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Kayak kontemplasi, hasil dari kontemplasinya juga kayaknya semakin kesini semakin gak menemukan apa ya. Mungkin untuk gue pribadi ya, karir pet yang gue mau tuju kok gak bisa keluar dari strata yang sekarang ya. Gimana ibaratnya kok gak ada karir petnya atau stuck gitu loh. Nah disitu baru mulai mencari-cari sebenarnya garis atau benang merahnya tuh selama ini apa sih yang emang gue mau kerjain nanti dan ke depannya gitu. Nah akhirnya, ya akhirnya paham bahwa diri sendiri tuh sebenarnya pengennya desain gitu dari awal kan gitu. Dari kecil, dari gambar, dari terus SMA sampai kuliah pun masih sering ngedesain gitu. Akhirnya coba cari apa sih yang sekarang dibutuhin gitu. Yang berkaitan sama desain. Sama desain gitu. Nah kebetulan ya itu ketemunya UIUX gitu kan, kaitannya sama desain gitu. Nah setelah itu baru deh mulai cari-cari apa sih yang bisa ngebawa ke sana gitu. Nah dari lo sebelumnya yang udah punya pengalaman kerja selama 3 tahun itu kan berarti gak semudah itu dong buat memulai karya baru dari nol gitu kan. Nah apa sih yang membuat lo akhirnya kayak mungkin motivasi atau alasan terkuat ya yang bikin lo Hila buat yang ngambil segala esiko yang ada buat yaudah maju gas terus aja deh ganti karya. Sebenernya kayak jadi nothing to lu sih di satu sisi dengan karir yang sekarang kayak gak ya merasanya stuck gitu kan. Gue merasanya stuck mungkin di orang-orang berbeda kasus ya. Karena kan mungkin guenya sendiri ya kalau bukan ini menurut gue ya kalau bukan passion, passion itu kan sesuatu yang bisa menarik di kulik dan menarik di kerjakan gitu. Ketika passion yang gak dapet gue juga gak bisa explore, explore ya explorenya juga gak menyenangkan gitu. Nah oleh sebab itu ya merasanya stuck di karir itu gitu. Jadi kayak nothing to lu saja, ah stuck juga. Oh sama aja ya? Iya sama aja. Mending eskelat dengan coba keluar dari zona itu sih gitu. Terus selama sebelum lu ngambil langkah pada akhirnya buat switching karya ini nih, lu ngerasa gak sih kalau misalkan kerja di bidang yang mungkin kurang sesuai sama passion lu, apalagi lu udah dari kuliah tuh sebenernya kurang sesuai sama passion kan, itu ada ngeganggu atau pengaruhi mental lu gak sih? Mungkin gue bisa bilang indirectly ya. Oke gimana tuh? Cuman ini lebih ke kerjaan ya karena kan kalau kuliah gue gak bisa ngomong banyak karena kuliah emang waktu kita untuk belajar gitu. Tapi untuk pekerjaan kan banyak tuntutannya, banyak stakeholdersnya nuntut sesuatu gitu kan. Nah di pekerjaan mungkin indirectly iya, jadi ketika kita gak sesuai passionnya, tadi yang gue bilang kayak kita gak bisa ngulik lebih banyak, gak bisa ngulik lebih banyak berarti kita kurang explore di skill set-skill set-skill set yang emang job desk kita butuhkan gitu. Nah ketika gak punya skill set tersebut atau gak bisa perform di beberapa skill set tersebut, akhirnya ngebuat kita jadi merasa gak perform. Mungkin penilaian itu penilaian dari yang lain gak segitunya, tapi kan dari kita sendiri ngerasa kayak, kok gue gak bisa lebih banyak di sisi ini? Tapi gue juga untuk mempelajari juga gak ada gerget, gak segerget itu gitu. Jadi akhirnya ya itu mental healthnya mungkin, bukan mental health ya, mungkin lebih kayak ya gue jadi frustrasi pada diri sendiri. Iya maksudnya gak ngerasa happy lah di jalanin ya gitu ya. Mungkin kayak gitu kali ya, lebih ke mentalnya gitu. Paham sih, jadi kayak ngerasa kajah yaudah ya sekedar kajah gitu loh, yang penting gue ngelakuin tugas gue. Ngelakuin sesuai job desk, ngelakuin apa yang dibutuhin yaudah. Yaudah itu doang, ngerasa kosong gitu ya. Iya, 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 itu sih. Terus gimana sih perasaan lo, ada perasaan yang signifikan berubah banget gak sih ketika lo pada akhirnya berhasil tajun nih ke bener-bener bidang yang passion lo? Iya, mungkin emang baru berasa ya ketika ngejalanin passion ini kan baru pertamanya gue akhirnya ngerjain passion gue, gue ngerjain passion gue gitu. Kalo gue sih ngerasanya, ini yang terjadi ya selama gue kurang lebih satu tahun, kayak gue ngerasanya ya mungkin apapun tantangannya gue bisa lebih menghadapinya lebih excited lagi gitu. Instead of jadi burden tapi itu jadi challenge gitu. Gue kira menchallenge diri gue sendiri, mempelajari suatu hal yang baru tanpa keberatan gitu. Mungkin itu ya jadi lebih, ya gue happy aja untuk ngulik sesuatu dan ngerjakan sesuatu sih gitu sih. Oke, mungkin disini bisa sekaligus ya insight dikit ke temen-temen ya yang nonton nih. Mungkin ada yang pengen tau, emang kalo product designer itu nguliknya apa aja sih? Atau bidang kejayaan apa aja sih? Mungkin masih pada awam nih disini sama kafesia product designer. Mungkin untuk temen-temen, product designer itu sendiri itu base-nya adalah UIUX gitu. Jadi basisnya adalah kita membuat sebuah product, ngedesain sebuah product itu berdasarkan behavior user gitu. Mungkin kalo yang tradisional berupa physical goods ya, furniture gitu-gitu, itu kan sebenernya product designer juga. Cuma mungkin ini kaitannya dengan digital gitu. Jadi kita ngebuat sebuah product-product digital itu apa? Biasanya aplikasi, web desktop, desktop untuk berjualan, itu kan sebenernya merupakan sebuah product. Jadi gimana caranya si product ini bisa berjalan sesuai kebiasaan user atau kebiasaan customer gitu sih. Itu kurang lebih ya cakepannya produk ini. Jadi mungkin contoh aslinya kalo kita punya aplikasi kesayangan lah, mungkin temen-temen punya aplikasi kesayangan. Kenapa jadi aplikasi kesayangan? Kan itu pasti karena fiturnya temen-temen ngerasa, oh gampang nih pakenya, eksperiensnya enak nih. Itu yang otak dibalik itu ya salah satunya product designer. Nah, jadi kalo yang penasaran sama profesinya, ya itulah ya gambarannya yang tadi. Gambarannya seperti itulah. Nah terus, lo kan berarti salah satu langkah yang lo ambil buat mencapai passion lo itu, mencapai kerjaan yang sesuai passion lo adalah dengan masuk perwadika gitu ya. Nah kita tau kan perwadika mungkin biayanya dikenal gak kecil gitu kan. Sama mungkin selain perwadika juga ada tools-tools lainnya yang lo beli atau lo, apa lo modal lah buat ngelainnya untuk mencapai passion lo itu. Itu semua worth it gak sih? Depends sih. Balik lagi ke orang-orang masing-masing gitu kan. Tergantung orang menilai sesuatu gitu. Kalau bagi gue sendiri, pursuing, tadi pursuing passion. Iya, pursuing passion. It's worth it. Apalagi pursuing passion yang bisa menghasilkan gitu. Beyond gitu. More than worth it gitu. Jadi makanya, balik lagi kayak apa yang gue keluarin menurut gue masih dalam jangkauan pertama, yaitu gue mungkin afford pertama ya kelihatan kemampuan juga. Kayak, ya seberapa lo bisa afford itu gitu. Karena kan banyak di luar sana ya. Tapi perwadika mungkin salah satunya yang, ya gue juga bisa dibilang perhitungan gue masuk lah gitu loh. Dalam biaya ya, dalam biaya. Dan, ya balik lagi gue menilai value-nya, bahwa dengan apa yang gue keluarkan gitu. Dan tools-tools lainnya ya, untuk mempelajari sesuatu sesuai passion gue itu more than worth it sih. Karena kan nantinya akan menghasilkan juga gitu. Gitu sih. Awalnya tuh, maksudnya lo bisa masuk ke sini karena apa sih maksudnya kualikulumnya kah? Atau apa tuh? Oke, mungkin awalnya tuh sebenernya, balik lagi ya tadinya, ya kalau ditarik mundur ya tadi gue ngeliat dulu apa yang gue butuhin. Begitu gue udah nemu, gue liat nih value-nya apa gitu. Karena kan sebenernya disini juga ada sisi penyaluran kerja ya. Sebetulnya itu salah satu hal yang hook-nya sih. Kayak oke, dia connected with, apa namanya, other company gitu. Company-company yang memang membutuhkan gitu. Jadi kayaknya ekosistemnya berjalan gitu. Dan ini juga beberapa testimoni sih dari temen-temen gue. Jadi kayak, I think it's water gitu. Oh jadi emang ada sebelum-sebelumnya udah ada. Sebelumnya ada testimoni, tapi ya ada dua temen yang memang udah. Yang bikin lebih yakin buat kesini gitu ya. Tapi gimana nih, maksudnya oke, tercapai ya? Tercapai sih. Jadi mungkin dari, ya ini kerjaan gue sebenernya. Dari perwadika juga. Oke. Nah, ngomongin passion lagi nih. Kan suka banyak orang yang mungkin susah buat bedain gitu loh. Ini gue gak passion apa gue cuma lagi feel down, lagi ngerasa burn out mungkin. Jadi gue tuh harus ganti karya atau sebenarnya gue emang lagi ngerasa down aja. Lo gimana sih cara lo yakin kalo emang lo tuh bukan passionnya disitu dan passionnya didesign gitu. Oke, kalo misalkan ya mungkin kasusnya selalu gitu ya. Kayak ngerasa down dulu, terus kayak gue gak bisa, gue gak mau mengerjakan hal tersebut. Tapi menurut gue balik lagi kayaknya mesti step back dulu deh. Maksudnya kayak ya lo ngobrol sama diri lo sendiri gitu. Kayak apa yang gue lakuin. Mungkin pengalaman gue berasa feeling down. Abis itu gue kayak gue gak mau ngerjain hal tersebut lagi. Itu berkali-kali terjadi. Maksudnya mungkin itu bisa jadi salah satu indikasi. Tapi lo mesti dalemin lagi sih kayak lo ngobrol sama diri lo sendiri. Kayak selama ini, selama hidup lo, benang merahnya apa sih? Lo tuh yang lo pingin bener-bener apa sih gitu. Kalo lo gak ngerjain ini, lo mati penasaran gak sih gitu. Gue selalu kayak gitu kayak tolak kurnia. Dan gue emang ya itu dari dulu kayaknya gue kalo gak jadi desainer. Desainer awal pun nih gue bisa mati penasaran nih gitu. Itu sih kayaknya yang buat gue akhirnya ya kenapa gak dicoba. Dan ya maksudnya balik lagi ya mungkin itu teks keberanian juga. Dan kalo gue bisa bilang leisure ya. Pokoknya intinya banyak hal gimana caranya kita bisa mengindikasikan sebuah hal itu passion. Dan kalaupun mau pursuing the passion maksudnya. Balik lagi banyak caranya. Mungkin beda-beda orang beda kasus. Mungkin mereka bisa sambil kerja, bisa sambil mempelajari juga bisa gitu. Iya, bener-bener. Iya sih beda case. Karena tadinya lo juga maksudnya ngomongin yang harus ngobrol sama dia sendiri itu. Lo juga ngambil kesempatan dari pandemi itu kan. Iya, karena kan pandemi ya gak bisa dipungkir ya. Pandemi kan lo udah diri lo terlepas dari beberapa validasi dari orang lain gitu. Lo lebih sering memvalidasi diri sendiri. Atau lo lebih sering ngobrol kayak kontemplasi lah kayak sebenernya apa sih yang lo mau, apa sih yang lo suka gitu. Nah disitu sih sebenernya lo lepas dari judgment orang lain gitu. Oke. Boleh gak sih spill kayak beba apa pertimbangan lo sebelum lo akhirnya mau switching ke sini? Atau kayak yang tadi lo cerita kayak yaudah nothing to lose langsung aja gitu. Mungkin ya beda case sih, cuman mungkin dasarnya gini kali ya. Ini kalian mungkin mesti cari tau dulu sih sebenernya apa sih yang emang kalian kejar gitu. Maksudnya kalau gue selalu ngeliat benang merahnya apa nih dari semuanya kayak yang lo kerjain biasanya apa di luar, bahkan di luar apa yang main job lo gitu. Oh oke. Kayak memang disini kasusnya gue selalu apa ya, ketika gue lagi merasa down di pekerjaan gue, akhirnya gue coba ngulik desain gitu-gitu. Oh jadi emang udah. Jadi emang udah. Jadi melakuin di luar pekerjaan gitu. Nah sehingga gue menarik akhirnya dari kecil sampai sekarang gitu benang merahnya di desain gitu. Emang lumayan keliatan gitu. Iya memang disitu jadi ya mungkin bisa dicari dulu benang merahnya sih kayak. Apa sih yang sebenernya emang lo kerjain dan lo happy akan itu gitu dari kecil gitu sih. Oke. Oke nah pertanyaan terakhir nih dari gue. Mungkin lo ada statement atau ya statement motivasi atau penyemangat lah buat teman-teman kita yang masih dalam perjalanan menemukan passionnya mungkin. Oke mungkin buat kalian atau buat teman-teman yang memang belum menemukan passionnya ya. Sebenernya it's okay gak usah diburu-buru gitu. Peace itu ada di kalian. Jadi jangan ngeliat teman kalian atau siapapun udah nemuin apa namanya passionnya itu. Jadi kalian harus buru-buru juga enggak. Tapi kalau kalian memang udah ready untuk ngecari passion itu. Balik lagi coba tarik benang merahnya ngobrol sama diri sendiri lagi kayak sebenernya apa sih yang emang. Emang bener-bener ya kalian suka kerjainnya dan happy gitu. Bukan kerjain aja bahkan mempelajari gitu. Karena menurut gue passion itu ya sesuatu yang lu kalau kerjain seberat apapun itu. Bakal ada enjoy-nya lah ya. Iya lu ya paham sih gak semuanya kayak lu akan selalu senang. Tapi maksudnya bukan jadi beban tapi jadi challenge gitu. Itu yang mesti mungkin yang lu mesti ini dulu pahami ya. Karena semua harus dari diri sendiri dulu sih sebelum lu kayak research. Nah gitu jadi kayak tanya temen. Baru itu mulai dari tahap tanya temen ketika udah tau ya apa passionnya gitu. Tanya temen sebenernya celahnya dimana sih apa yang bisa menunjang lu ke sana gitu sih. Itu sih kurang lebih. Oke itu sih pertanyaan terakhir deh gue. Thank you banget ya Dio buat sesi podcastnya kali ini. Yes oke. Oke temen-temen nah pertanyaan yang tadi tuh menutup sesi podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau lu ngerasa video ini bermanfaat. Dan lu juga bisa komen kayak insight-insight atau pendapat pribadi lu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ikutin episode-episode pursuing passion podcast lainnya hanya di channel youtube 1% podcast. See you! Jangan lupa like dan share video ini bermanfaat.